Intro Salah seorang atlet asing yang sedang berlatih cabang olahraga Kano di venue rentang jelang ASEAN Games ke-18 tahun 2018, Senin pagi dikabatkan penggelam. Tim SAR dibantu di Polar Polda, Jawa Barat, TNI Angkatan Laut, SAR BRIMOB disibukan dengan sirine pemberitahuan adanya atlet yang tidak menguasai arus sungai Cipelang, bendung rentang jadi tujuh Kabupaten Majolengka yang memiliki kedalaman 5 meteran. Korban dievakuasi tim gabungan mempergunakan perahu karet milik di Polar ke lokasi aman dengan cara CVR menggunakan napas buatan dari petugas. Usai dilakukan pemberian CVR ke korban, korban bisa bernapas seperti sedia kalah. Namun korban menderita pusing di kepala dan dibawa ke RS Ud Majolengka untuk penanganan medis. Insiden ini merupakan simulasi cara penanganan evakuasi tenggelamnya atlet cabang olahraga Kano Slalom yang akan dihelat 15 hari ke depan. Ini adalah perannya adalah tim SAR. Tim SAR ini terdiri dari gabungan, SAR BRIMOB, SAR Angkatan Laut Tribun, kemudian SAR Polair Tribun, kemudian SAR dari kita sendiri, Polis Majolengka. Sikenarionnya adalah bahwa salah satu atlet kita asumsikan dari luar itu mengalami insiden pada saat menjelang pinis pertandingan. Sehingga dengan hadirnya tim SAR yang kita sudah siapkan, maka insiden tersebut kita bisa tangani, kita bisa selamatkan atletnya. Sampai pada akhirnya kita bawa ke posko kesehatan yang sudah disiapkan di periode ini, kemudian berlanjut lagi. Kondisi atlet tersebut ternyata terpaksa harus ditangani secara medis, secara medis, sehingga kita evakuasi ke rumah sakit cenderes yang terdekat. Dari Majolengka, Jawa Barat, Wattus Pendiri, Tribun Rata TV, Salam Tribun Rata. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!